Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Yato Supriyadi di channel saya ini kita belajar bersama PowerPoint dan saya berbagi gratis template PowerPoint silahkan anda download di channel saya ini untuk itu saya mohon like dan subscribe-nya dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus channel saya supaya teman-teman semua mendapatkan update-update tutorial PowerPoint dan template PowerPoint secara gratis dari saya yuk kita lanjut ke tutorialnya kali ini kita akan membuat sebuah infografik yang menarik kombinasi dari bulatan dan bentuk opal kemudian kita akan belajar sedikit tiga dimensi membuat efek tiga dimensi ya terus kita akan membuat infografik yang menarik dari warna-warna yang kontras tetapi tetap enak dilihat ya oke infografik ini untuk menampilkan susunan teks atau susunan informasi misalnya dari A B C D dan E seperti itu Oke kita langsung saja kita buat judul slide-nya dulu misalnya disini ini contoh saja seperti biasa saya contohkan pakai jenis rupiah tambot saja size-nya 24 saya kasih dua warna ya seperti itu untuk hiasan boleh kita kasih sedikit hiasan kita klik kanan kita hilangkan garisnya kemudian pilih gradient pilih dua warna oke seperti ini ya cukup kemudian saya akan membuat bentuk opal seperti ini kita habiskan saja ya seperti ini saya copy dulu ctrl D untuk duplikat oke kita akan garisnya klik nol lain kemudian saya akan memotong ini ya seperti ini kira-kira cukup seperti ini ya sebelah sini kita potong yang mau dipotong adalah yang bawah ini klik tekan shift klik yang atasnya kemudian dan save format kemudian kita pilih subscribe selanjutnya saya mau kasih di bawah sini penunjuk ya kita buat segitiga kemudian kita rotasi flip vertical kita hilangkan garisnya nol lain setelah itu kita gabungkan klik dua-duanya save format pilih union oke seperti itu selanjutnya selanjutnya sebelah kanannya saya mau cut dulu ini kita potong dulu yang bawah ini kita potong dengan yang atasnya tekan shift klik dua-dua kemudian dan subscribe ya seperti itu ya kita gabungkan seperti ini oke ini kita solid fill warna putih lainnya kita ukuran dua point ya seperti itu warna garisnya kita samakan oke seperti ini selanjutnya saya mau buat lingkaran untuk di atas sini tekan shift kita tarik seperti ini supaya bentuknya simetris kita nariknya sampai tekan shift saya zoom dulu oke cukup kita pilih warna gradient saya pilih warna putih dengan warna abu-abu kemudian lainnya kita hilangkan dulu oke kita kasih efek 3 dimensi kita pilih 3 dimensi format kita naikkan ya seperti itu saya pilih yang ini oke oke seperti itu ya sudah dapat kita efek 3 dimensinya kemudian selain efek 3 dimensi kita pilih shadow klik shadow nya kemudian pilih ya tinggal jaraknya distance kita atur oke seperti itu cukup oke selanjutnya kita tinggal copy copy saya mau copy ini semuanya saya duplikat oke kemudian saya save format rotasi kita pilih flip horizontal ya seperti itu tinggal ini tinggal ini tinggal ini kita tarik ke sebelah sini oke saya ganti warna ini dengan warna ini yang lainnya kita ganti juga oke selanjutnya kita copy lagi semuanya kita copy kita yang ini saja kita ya supaya nggak usah membaliknya kita duplikat lagi ini ctrl D ya seperti ini kita ganti warnanya oke ini outline nya kita ganti juga warnanya sesuaikan oke 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 kita atur dulu ini simpen di tengah-tengah geser ke kanan sedikit oke cukup kemudian saya insert tag ini huruf A disini kita ganti jenis hurufnya size nya kita besarkan dan warnanya kemudian warnanya kita pilih yang abu-abu simpen di atas sini ini kita copy kan ya duplikat saja ctrl D kemudian kita pilih B disini kemudian kita duplikat lagi disini kita ganti dengan C oke ABC oke cukup jelas ya seperti ini oke seperti ini kemudian kita kasih teks disini kemudian kita kasih teks disini jadi judulnya oke kita kasih misalnya ini adalah orah yang singkat satunya ini adalah orah yang singkat warna huruf nya kita samakan seperti ini tebalkan misalnya kamu tebalkan insert lagi kita text disini ya kita pilih text random saja dulu oke size nya kita kecilkan warnanya kita kurangi seperti itu kita lihat oke kemudian kita duplikat ini kita rata kanan kemudian save format alignment to the right seperti ini oke kemudian kita ganti warna text nya hurufnya samakan yang seperti itu yang bawah tinggal kita duplikat yang ini saja bagian C kemudian kita ganti warnanya oke seperti itu seperti itu saya rasa sudah cukup slide kita simple tapi tetap menarik karena kombinasi warnanya yang cukup kontras ya oke selanjutnya kita akan animasikan seperti biasa kita animasikan dari judulnya dulu klik tab animation kemudian animation pane nya kita munculkan sudah oke tinggal terserah mau yang mana animasinya kita pilih coba-coba ya oke misalnya oke saya pilih rise up start nya on click kemudian durasinya 0,25 klik kanan disini effect option kemudian kita pilih by letter per huruf ya kemudian kita kasih 60% kita coba ya seperti itu munculnya oke yang ini kita garis add animation kita pilih oke kita pilih compress start nya after previous kemudian durasinya kita 0,5 oke cukup nah selanjutnya kita akan menganimasikan ya saya jam dulu oke ini kita grup dulu huruf dengan bentuk bulat ini saya grupkan klik kanan grup oke ini sudah jadi satu grup kemudian saya akan ini pertama adalah ini dulu muncul kemudian text dan bulatan ini muncul kemudian ini selanjutnya yuk kita mulai add animation kemudian kita pilih coba kita toh ini wipe coba oke kita basic jump saja kemudian kita start nya on click saja karena kalau presentasi biasa kita klik maka dia akan dijalankan animasi ini kemudian yang A ini kita add animation kita basic jump juga oke cuma ini pilih jump nya jump out ya seperti itu selanjutnya yang ini add animation kita pilih wipe arah nya kita pilih dari kiri from lab ya seperti itu kita atur dulu ini start nya after previous yang buruk ini kemudian yang ini juga after previous jadi setelah ini dijalankan bulatan dijalankan ini akan dijalankan animasinya lanjut ke text ini kita kasih animasi animasinya kita pilih yang ya plot down turun ini dari atas atau dari bawah boleh seperti itu ini kita pilih after previous durasinya 0,5 kemudian saya pilih klik kanan effect option nya by word jadi satu kata satu kata jarak antar kata 50% ya oke nah jadi ini kita pilih yang gampang saja kita pilih kita pilih yang wipe add animation nya kita pilih yang ini oke seperti itu cuma ini terlalu panjang ya kalau kita kita pilih yang lihat seperti itu cukup saja oke kita sudah membuat satu set animation sebentar ini kita text ini kita start nya after preview saja oke kita lihat satu dulu ya oke seperti itu muncul muncul oke selanjutnya selanjutnya saya akan mengkopikan animasi ini ke bawahnya supaya cepat kita ini grupkan dulu ctrl g saja oke pertama yang ini dulu kita pakai animation painter pastikan disini oke yang bulatan ingat ya urut-urutannya harus sesuai dengan di atas jadi yang mana yang pertama muncul animasinya kita urutkan ke bawah supaya gak usah mengatur lagi urutannya kemudian ini yang bulatan dengan urut kita animation painter bulatan urut juga kemudian ini jaris luar ini animation painter kesini juga kemudian text ini kita kasihkan kesini juga animasinya kopikan text ini kita kesini juga oke lanjut yang bawah kita grupkan juga kontrol G copy yang ini nah yang ini dulu bawahnya animasin painter klik kesini kemudian text yang bulat ini kesini kemudian ini kita kesini text urut yang singkat oke kemudian text text yang dalam oke tadi kita kelewat animasi ini harusnya dari kanan ke kiri ya jadi kita tinggal arah panahnya saja nah dia dari kanan ke kiri oke kita lihat hasilnya oke seperti seperti ini mudah oke klik dia muncul lanjut ya animasinya berjalan karena tadi on klik saya akan klik yang B ya ini di eksekusi semua dijalankan begitu juga yang C karena mulainya saya on klik ya saya klik dulu lalu dia akan dijalankan animasinya oke sekian jadi ini lebih menarik ya daripada kita membuat poin ABC seperti itu tapi tidak apa kurang bagus kalau kita hanya mengetik ABC ke bawah begitu tanpa ada bentuk animasi dan bentuk infografik yang menarik tentunya akan bosan ya dan presentasi kita oke silahkan bagi yang mau template nya download gratis template nya di deskripsi video ini jangan lupa like dan subscribe semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jari solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati